Oke sebelum mulai teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan share video-video dari Pak Tomo Jangan lupa subscribe ya, subscribe, subscribe Makasih, makasih, makasih Pekerja di rumah sakit mungkin cita-cita banyak orang ya Banyak orang pengen kerja di rumah sakit Tapi jika pekerjaannya adalah menjadi supir mobil jenazah Mungkin gak semua orang bakal menyanggupinya Atau mungkin gak semua orang tuh bakal menyukainya Termasuk juga dengan si Ali Nah di cita ini ada sosok bernama Ali Dia bekerja sebagai supir mobil ambulan jenazah Sudah kurang lebih 10 tahun Ali bekerja sebagai supir mobil jenazah Dia sudah bekerja di rumah sakit kurang lebih 10 tahun Jadi mungkin memang sudah nasibnya ya Berhubungan dengan atau dekat dengan orang-orang mati gitu ya Orang-orang yang sudah meninggal ya Dia sering sekali mengambil jenazah yang sudah gak utuh Seperti kecelakaan gitu ya Jadi untuk hal-hal mistis Sering dialami oleh si Ali ini Mulai dari dilempar batu saat sedang lewat kamar jenazah Atau diketawain atau ada yang tertawa saat dia sedang tugas malam Itu menjadi hal-hal yang biasa yang dialami oleh si Ali Namun pada malam ini Ada hal yang membuat cukup berdegup kencang jantungnya Hampir berhenti ya Setelah banyak kisah dialami Tapi ini yang benar-benar membuat dia cukup shock gitu ya Hari ini Pak Ali harus menggantikan tugas malam dari temannya Dan dia harus mengambil jenazah korban kecelakaan untuk dibawa dari TKP untuk dibawa ke rumah sakit Akhirnya Pak Ali pun mengambil jenazah tersebut untuk dibawa ke rumah sakit Setelah mengantar atau mengambil jenazah tersebut lalu dibawa ke rumah sakit Dia melaporkan ke bagian administrasi Lalu dari bagian administrasi Dia dititipkan surat untuk disampaikan ke dokter jaga Ke ruang dokter jaga Kebetulan saat ini ruang dokternya sedang istirahat Jadi Pak Ali harus menyampaikan surat tersebut ke ruang dokter jaga Nah masalahnya di ruang dokter jaga itu Tempat istirahat dokter jaga itu Ada letaknya itu di belakang Agak di belakang Yang bisa dibilang penerangannya kurang Lampunya tidak banyak Jadi saat disuruh ke sana Walaupun Pak Ali sudah lama bekerja di rumah sakit itu Tetap sebagai manusia biasa Pasti dia ada rasa deg-degan Pasti dia ada rasa takut Nah akhirnya Pak Ali pun mengiyakan Mengiyakan karena memang harus ditugaskan untuk menyampaikan surat tersebut Dia menuju area istirahat dokter jaga Nah dia datang jalan ke belakang Jadi mulai jalan ke belakang Nah karena suasana sepi ya Suasana sepi sudah agak malam Dia lihat di depannya itu Di depannya dia Ada orang gitu Ada orang tapi agak jauh gitu ya Sedang berjalan juga ke ruang istirahat dokter jaga Nah dalam hatinya Pak Ali Dia berpikir bahwa Alhamdulillah nih ternyata saya gak sendiri Ternyata saya gak sendiri Ternyata saya ada temannya Nah dengan siga Pak Ali pun Jalan lebih cepat untuk mendekati orang tersebut Nah saat sudah mendekati orang tersebut Pak Ali mulai aneh Tapi kok sepertinya Kakinya gak menapak gitu Gak menapak di tanah gitu ya Tapi dengan biasa saja Pak Ali bahwa Ini bukan sudah biasa gitu Menghadapi hal seperti itu dia terjalan Nah yang buat Pak Ali shock adalah Saat dia berada di belakang orang tersebut Nah dia kan negor ya Dia negor Mau kemana mas gitu ya Dia negor seperti itu Yang bikin dia shock adalah Saat orang itu membalik Membalik badan Ternyata Orang tersebut adalah Korban kecelakaan Yang telah meninggal gitu ya Kepernyataan yang pernah dia meninggal Yang pernah diantarkan Pak Ali gitu Kan Pak Ali kan tahu wajahnya gitu ya Pernah yang meninggal Tapi dengan bagiannya sudah tidak utuh gitu ya Jadi badannya sudah hancur gitu ya Mukanya agak hancur Nah itu yang membuat Pak Ali Benar-benar langsung shock Hampir pingsan Dia shock Tapi dia coba Selalu beristifar gitu Dia singat-mingat Allah Dia berpikir Sudah biasa gitu ya Tanpa takut Pak Ali pun saya menanyakan Saya mengatakan begini Kamu kan korban kecelakaan Lu saya antarkan kan ya Nah dengan santainya Hantu tersebut Atau sosok tersebut menjawab Iya Dan saya masih betah di rumah sakit ini Waduh Itulah pengalaman horor yang dialami Pak Ali Ya di Supir mobil jenazah Atau mobil ambulan Yang bekerja di rumah sakit Walaupun sudah bekerja 10 tahun Di rumah sakit sudah banyak Gangguan gitu ya Mulai di Mulai di Kempar batu Mulai langsung di Apa Mobil Sedang bawa jenazah Tiba-tiba Jenazah yang bilang Jangan kece-keceng Wah Sudah pernah dialami semua Tapi yang membuat dia shock Malam itu adalah Saat dia bertemu Korban kecelakaan Yang pernah diantar Saat dia balik badan Ternyata mukanya sudah Hancur Badannya juga Hancur Jadi Dengan sosok yang Tidak-tidak utuh Itu membuat Jantung Pak Hal itu Berdegu pencang Namun Udah gitu Bukannya takut Tapi diajak ngobrol Dan setannya bilang Bahwa dia masih betah Di rumah sakit Waduh Kacau ya Oke teman-teman Buat teman-teman Yang punya cerita-cerita horor Atau cerita-cerita inspiratif Bisa langsung Kirim ke Email kita Di link Atau di Deskripsi Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh